Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bapak gore bersemuanya di dalam modul 2.1 ini yang dibahas adalah Mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting Harapan untuk semua pihak mutu pendidikan bisa meningkat dengan baik Diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai strategi Satuan pendidikan sangat dipengaruhi peran tenaga pendidik dan kemerdekan Dalam hal ini sangat diperlukan adanya penggerak yang dapat menggerakkan perubahan satuan pendidikan Adanya penggerak inilah akan membawa perubahan dari keadaan yang stagnan menjadi dinamis ke arah kemajuan Kolaborasi antara pendidik dan tenaga pendidikan penting adanya bagi terbentuknya suatu wadah yang dapat menapung untuk belajar bersama Wadah tersebut adalah komunitas belajar sekolah Dengan komunitas akan menjawab semua keresahan dan mendapat solusi bersama dari semua permasalahan yang terjadi Dari komunitas belajar tersebut terjadi proses belajar pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan Dan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar Dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan hasil belajar peserta didik Karena pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan Yang dimasuk dengan komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya Yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif Dalam implementasi kurikulum merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya Untuk dapat meniskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka Adapun tujuan komunitas belajar ini dibentuk adalah Yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik Kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas Ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan berdiskusi Yang kelima adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari Dan manfaat belajar di dalam komunitas adalah Membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Kedua, memberikan ruang bagi pendidik untuk berkomunikasi dan berbagi informasi Isu konteksual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan terkait pembelajaran Ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru Atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri Keempat adalah menstimulasi pembelajaran dengan menjadi wadah untuk komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri Kelima, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka Dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktik terbaik Yang keenam, memperkenalkan proses kolaboratif kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi Yang ketujuh adalah mendorong anggota komunikasi untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur Dan terakhir adalah menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi Dalam tahapan mengembangkan komunitas belajar, sebelum melaksanakan kegiatan dalam komunitas Terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengembangkan komunitas Yang pertama adalah tahap merintis dan merancang Kedua, tahap menumbuhkan Terakhir, tahap merawat berkelanjutan Agar komunitas belajar dapat bergerak bersama dengan lancar Maka terdapat peran-peran yang diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan Peran-peran yang secara umum dibutuhkan adalah Yang pertama, koordinator komunitas Koordinator ini bertugas sebagai penggerak utama dari komunitas Dimana koordinator berkoordinasi dengan semua bagian dan komunitas Koordinator juga dapat berperan sebagai pembuat keputusan utama dalam komunitas Peran yang kedua adalah penggerak konten Tim konten bertugas untuk mempersiapkan materi yang akan dibahas atau dipelajari dalam aktivitas dan kegiatan Sesuai dengan tujuan komunitas Tim program atau konten juga dapat berbagi tugas mencari narasumber yang sesuai dengan materi Dan tim yang ketiga adalah tim dokumentasi Tim ini bertugas untuk mencatat, merekam, atau mendokumentasikan kegiatan dan hasil belajar komunitas Di dalam merancang komunitas belajar, guru sangatlah penting bagi anggota komunitas untuk mengidentifikasi atau menilai dirinya sebagai bagian dari komunitas Nah, menurut Wegner, terdapat tiga prinsip agar individu menilai dirinya sendiri sebagai komunitas Yang pertama adalah adanya kegiatan bersama Ketika individu bersama-sama melakukan atau mengerjakan sesuatu sebagai bagian dari komunitas Maka ia akan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota komunitas Yang kedua, adanya kesamaan atribut antara individu Dengan adanya kesamaan atribut, individu dapat membayangkan dirinya sebagai anggota komunitas dan tertarik untuk berkontribusi Dan yang ketiga, adanya keselarasan dengan konteks dari komunitas Individu dapat mengidentifikasi dirinya sebagai anggota ketika menyetujui dan dapat berkoordinasi dua arah Mengenai peraturan, kegiatan, dan tujuan dari komunitas Menentukan narasumber dari aktivitas belajar Pada prinsipnya narasumber untuk pertemuan di dalam komunitas belajar Bisa siapa saja, baik dari dalam maupun dari luar komunitas Meskipun demikian, narasumber sebaiknya ditamakan berasal dari dalam komunitas Narasumber internal mengkomunikasi diutamakan agar kegiatan pembelajaran dalam komunitas Dalam komunitas dapat berjalan secara rutin dan semakin banyak informasi dan ilmu yang ditukarkan dalam komunitas Narasumber internal dalam komunitas diutamakan agar kegiatan pembelajaran dalam komunitas tersebut Dan persiapan kegiatan belajar bersama ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah tetapkan tujuan secara smart Smart yang dimaksud adalah specific, measurable, achievable, dan realistic Kemudian yang terakhir adalah timely atau udah jangka waktu Misalnya adalah tujuan yang terlalu umum seperti meningkatkan efektivitas pendamping kepada guru Dapat dispesifikasikan menjadi mempelajari dan mempraktikan satu metode pendampingan mentoring Untuk guru selama satu bulan ke depan Semakin spesifik dan terukur, semakin besar kemungkinan kegiatan belajar akan tepat sasaran Berikutnya adalah berdiskusi atau mendiskusikan bagaimana kegiatan belajar yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut Misalnya kegiatan belajar dapat berbentuk pelatihan mandiri, loka karya, kegiatan berbagi di MKKS, KTGS, dan lainnya Dan berikutnya adalah mencari narasumber yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar Pada prinsipnya narasumber untuk pertemuan di dalam komunitas praktisi bisa siapa saja Baik berasal dari dalam maupun dari luar komunitas Dari dalam komunitas dapat ditawarkan atau diminta kepada rekan yang memiliki praktik baik untuk disebarkan Dapat pula meminta pihak lain yang relevan untuk menjadi narasumber dan berbagi praktik Dalam merencanakan poimplementasi hasil belajar Baik Bapak Ibu Runa setelah belajar bersama dalam komunitas belajar Anggota komunitas belajar perlu memiliki aksi nyata sebagai hasil belajar yang akan diimplementasikan di instansi masing-masing Masing-masing anggota membuat rencana detail bagaimana aksi nyata hasil belajar akan dilakukan di satuan pendidikannya Ada beberapa hal yang diperlibatikan dalam merencanakan implementasi hasil belajar Di antaranya adalah petakan kebutuhan dan tantangan guru dan murid yang dapat dikaitkan dengan topik yang sudah dipelajari Buat tujuan aksi nyata yang berdampak pada murid sesuai dengan topik yang dipelajari dan hasil pemetaan kebutuhan guru dan murid Petakan kondisi dan perilaku guru dan murid sebelum dilakukan interpasi Dan yang terakhir, buat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan secara detail beserta rencana waktu, peralatan yang diputuhkan, dan anggaran jika diputuhkan Setelah perencanaan aksi nyata secara detail sudah disusun pada tahap sebelumnya Tahapan ini adalah melakukan apa yang sudah direncanakan dan mengobservasi prosesnya Observasi penting untuk dilakukan agar dapat merefleksikan dan mengevaluasi pelaksanaan aksi nyata dengan tepat Selain itu, para tahap ini juga dapat berbagi bersama dengan anggota komunitas belajar lainnya Tentang progres dan implementasi yang sudah dilakukan di masing-masing satuan pendidikan Dan setelah melakukan implementasi hasil belajar, selanjutnya dapat dilakukan aktivitas berbagi praktik dari implementasi yang sudah dilakukan Setiap anggota dapat berbagi praktik baik yang sudah berhasil untuk bisa menjadi pembelajaran bagi anggota lainnya Dan juga berbagi praktik yang belum berhasil untuk dapat memperoleh pembelajaran dan bersama-sama untuk melakukan perbaikan Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi hasil implementasi Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah aksi nyata yang dilakukan sudah efektif mencapai tujuan dan berdampak langsung pada murid Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat perbedaan kondisi awal guru dan murid sebelum dan sesudah intervensi program Evaluasi juga dapat dilakukan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah disusun sebelumnya Baik bapak guribat semuanya, ini adalah bentuk-bentuk komunitas belajar Ada tiga bentuk komunitas belajar, yang pertama adalah internal sekolah Internal sekolah atau jenjang antar jenjang, antar mata pelajaran, dan antar fase dalam komunitas belajar adalah sekelompok guru atau pendidik di dalam satu sekolah Yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak dari hasil belajar peserta didik Komunitas belajar dalam sekolah bisa disemakan dengan KKG atau MGMP di sekolah Sekolah dapat menyesuaikan strategi penyelenggaran komunitas belajar dalam sekolah sesuai dengan karakteristik atau kondisi sekolahnya masing-masing Komunitas belajar dalam sekolah dimungkinkan untuk dibuatkan menjadi kelas atau kelompok berdasarkan mata pelajaran, kelas rendah, dan kelas tinggi, ataupun pengelompokan lainnya Yang kedua adalah komunitas eksternal sekolah Yang merupakan komunitas yang melibatkan beberapa guru atau kepala sekolah dari beragam sekolah atau komunitas yang tergabung menjadi satu wadah untuk melakukan kegiatan belajar bersama terkait kurikulum merdeka Bentuknya dapat berupa PKG, MGMP, MGBK, KKG, MKKS, KKS, MKPS, komunitas praktisi, komunitas sekolah penggerak, maupun komunitas belajar non-formal lainnya Seperti komunitas guru berbagi nusantara, komunitas pengawas belajar nusantara, dan lain-lain Dalam prosesnya, topik pembahasan yang diangkat dapat beri sumber dari tema yang dibahas di komunitas belajar dalam sekolah maupun memanfaatkan modul pelatihan, panduan guru, dan dana sumber berbagai praktik baik dalam PMM sebagai sumber belajar Dan terakhir adalah komunitas dalam komunitas belajar daring di PMM Komunitas belajar daring merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar di dalam sekolah maupun antar sekolah untuk melakukan aktivitas belajar bersama tanpa ada batasan jarak dan area Komunitas belajar daring dapat mengoptimalkan PMM sebagai wadah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi terkait PTK di dalamnya lebih mudah dalam pelaksanaannya Baiklah bapak guru hebat semuanya demikianlah pembahasan di modul 2.1 yang ada di dalam modul pengerak jawabaran Mudah-mudahan sharing materi di modul 2.1 ini bermanfaat bagi bapak guru hebat semuanya Dan kita menunggu untuk modul-modul selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih